Assalamualaikum, setelah sebelumnya duel gadget membandingkan spesifikasi Samsung A22 dengan Samsung A32, di kolom komentar ada yang request perbandingan Samsung A32 dengan Mi 11 Lite. Samsung A32 sendiri merupakan salah satu HP dari Samsung yang memiliki harga 3 jutaan, begitu juga dengan Mi 11 Lite, yang memiliki harga sama di salah satu variannya. Oleh karena itu mari kita bandingkan keduanya. Namun sebelum masuk ke pembahasan, tidak bosan-bosan kami mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi ter-update tentang dunia gadget. Tonton hingga akhir video untuk mendapatkan jawabannya, dan berikut adalah perbandingan Mi 11 Lite dengan Samsung A32. Yang pertama, dari segi desainnya. Bagian desain adalah bagian yang menjadi nilai jual utama bagi Mi 11 Lite, dimulai dari bodi belakangnya yang menggunakan bahan dasar kaca, dan memiliki ketebalan hanya 6,8 mm, tipis banget. Dengan memiliki tebal segini, tentunya bobot HP ini akan ringan, terbukti karena memang HP ini hanya berbobot 157 gram. Hingga saat video ini dibuat, Mi 11 Lite adalah HP yang paling tipis dan ringan di Indonesia, bahkan di dunia. Kalau salah, bisa dikoreksi di kolom komentar. Sedangkan Samsung A32, bodinya masih berbahan dasar polikarbonat, dengan tebalnya 8,4 mm dan berbobot 184 gram. Secara jelas dan secara gamplang bisa dinyatakan kalau desain dari Mi 11 Lite lebih menarik, dan tentunya lebih enak buat digenggam. Yang kedua, dari segi layar. Kalau dari bagian layar, keduanya terasa mirip-mirip. Mi 11 Lite memiliki layar berukuran 6,55 inci, berpanel AMOLED dengan resolusi Full HD+, lalu dengan dukungan refresh rate 90Hz. Untuk kecerahan maksimal layarnya ini support hingga 800 nits, serta sudah mendukung yang namanya HDR10. Sedangkan Samsung A32, layarnya berukuran 6,4 inci, berpanel Super AMOLED dengan resolusi yang juga sudah Full HD+, refresh rate-nya juga tidak kalah dengan Mi 11 Lite, yakni 90Hz. Kecerahan maksimal yang dapat ditampilkan hape ini juga mencapai 800 nits. Dan sebagai tambahan, kedua layar hape ini juga sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Lalu yang ketiga, dari kameranya. Mi 11 Lite mengusung triple camera, yang terdiri dari kamera utama 64MP, ultrawide 8MP, dan makro 5MP. Dan tentunya dengan perekaman video yang support hingga resolusi 4K 30fps. Sedangkan Galaxy A32 mempunyai kamera utama yang sama dengan Mi 11 Lite, namun unggul jumlah kamera. Karena kamera Galaxy A32 ini ada 4, terdiri dari kamera utama 64MP, ultrawide 8MP, makro 5MP, dan depth sensor 5MP. Namun perekamannya hanya support hingga resolusi 1080p saja. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan selfie, Mi 11 Lite hanya dibekali dengan kamera 16MP, sedangkan Samsung A32 sedikit lebih unggul dengan kamera 20MP. Meski berbeda resolusi, perekaman video depan keduanya sama-sama hanya support hingga 1080p saja. Dan yang keempat, dari segi performa dan memori. Untuk masalah performa, Mi 11 Lite nampaknya akan jauh lebih unggul, karena hape ini dibekali chipset Snapdragon 732G, yang berfabrikasi 8nm. Hape ini memiliki clock speed hingga 2,3 GHz. Chipset ini bekerja dengan kartu grafis Adreno 618, dan menghasilkan skor AnTuTu versi 8 sebesar 289.578. Sedangkan Samsung A32 chipset yang digunakan adalah Mediatek Helio G80, yang berfabrikasi 12nm. Clock speed-nya pun hanya 2 GHz saja, dan dibantu dengan kartu grafis Mali-G52 MC2. Samsung A32 mendapatkan skor AnTuTu versi 8 sebesar 200 ribu saja. Di Indonesia, Mi 11 Lite hadir dengan 3 varian RAM, 6x64GB, 6x128GB, dan 8x128GB. Sedangkan Samsung A32 hadir dengan 2 varian, yang pertama 6GB x128GB, dan yang kedua 8x128GB. Kedua handphone ini sama-sama dapat ditambahkan microSD, namun pada Mi 11 Lite, slot SIM-nya berjenis hibrid, berbeda dengan Samsung A32 yang berjenis triple slot. Dan untuk sistem operasi yang berjalan pada Mi 11 Lite adalah Mi UI 12 berbasis Android 11, sedangkan Samsung A32 menggunakan One UI 3.1 yang juga berbasis Android 11. Yang kelima, dari segi baterai. Nah, kalau dari segi baterai, Mi 11 Lite tentunya memiliki kapasitas baterai yang tidak terlalu besar, mengingat bodi HP-nya yang sangat tipis. Kapasitasnya hanya 4250 mAh, namun dengan pengisian cepat 33 Watt. Sedangkan Samsung A32 dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh, dengan bantuan fitur 15 Watt Fast Charging. Yang keenam, dari segi fitur. Perlu diingat, kedua handphone ini masih mendukung jaringan hingga 4G LTE. Selain itu, keduanya juga sudah memiliki dukungan Wi-Fi 5, Bluetooth versi 5, dan port USB yang berjenis Type-C, serta yang tidak kalah menarik, keduanya juga sudah mendukung fitur NFC. Perbedaannya adalah kalau pada Mi 11 Lite, speakernya sudah ada 2, alias stereo speaker, sedangkan Samsung A32 hanya tersedia 1, alias mono speaker saja. Selain itu, pada Mi 11 Lite tidak tersedia lubang jack audio, namun pada Samsung A32 tentunya masih tersedia. Dan apabila Mi 11 Lite menghadirkan sensor fingerprint pada bagian samping bodinya, berbeda dengan Galaxy A32 yang hadir pada bagian bawah layarnya. Yang terakhir adalah harganya. Mi 11 Lite dibanderol dengan harga mulai dari Rp 3.699.000 untuk varian 6x64GB, Rp 3.799.000 untuk varian 6x128GB, dan Rp 3.999.000 untuk varian 8x128GB. Sedangkan Samsung A32 hadir dengan harga Rp 3.599.000 untuk varian RAM 6x128GB, dan Rp 3.799.000 untuk RAM 8x128GB. Dan selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Simpulan. Menarik, dengan harga yang mirip-mirip, keduanya memiliki perbedaan yang juga mirip. Mi 11 Lite unggul pada desain yang lebih bagus, lalu pengisian daya yang lebih cepat, dan juga unggul jumlah speaker karena sudah stereo. Namun keunggulan yang paling jauh dibanding Samsung A32 adalah pada chipsetnya. Sedangkan Samsung A32 unggul pada kamera depannya dengan 20MP, dan kapasitas baterai yang lebih besar, serta peletakan sidik jarinya yang sudah di bawah layar, namun ini lebih ke selera masing-masing. Dengan itu, untuk menutup video kali ini, Dual Gadget memilih Mi 11 Lite sebagai smartphone yang lebih worth it untuk dibeli dibanding Samsung A32. Hal ini tidak lepas dari keunggulan chipset yang teramat jauh, yang sebagaimana kita ketahui, chipset berperan banyak dalam performa HP, tidak hanya untuk bermain game, tetapi untuk pemrosesan kamera, dan juga pada kekuatan baterainya. Namun apabila kalian lebih nyaman memakai produknya Samsung, karena merek ataupun One UI-nya, itu balik lagi ke selera dan kebutuhan kalian. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat, please like kalau suka video ini, dan jangan lupa subscribe. Dan, terima kasih.